Selanjutnya, Saudara Putri Sambo buat rekening ajudan. Ini istri Ferdi Sambo disebut membuat rekening khusus untuk para ajudan yang diakui untuk keperluan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pengakuan PPATK yang telah menyerahkan hasil penelusuran rekening itu kepada polisi untuk keperluan penyidikan. Penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadier Yosua memunculkan fakta baru terkait adanya rekening khusus ajudan Ferdi Sambo. Hal ini diungkap oleh pengacara Bripka Rekirizal. Ada rekening yang rutin diisi oleh Putri Cendrawati kepada ajudan untuk keperluan rumah tangga. Salah satunya, rekening khusus atas nama Brigadier Yosua Huta Barat yang digunakan untuk mengirim uang keperluan Sambo di Jakarta. Pengacara Yosua membenarkan ada uang ratusan juta rupiah yang ditransfer ke rekening Yosua. Namun yang mencurigakan, ada pula transaksi uang yang keluar dari rekening ini setelah kematiannya. Yosua yang digunakan, kenapa tidak rekening PC atau FS yang dibuat lalu diserahkan kepada Yosua. Nah itu poin pertama. Yang kedua, berapa sih penghasilannya Ferdi Sambo per bulan? Berapa sih penghasilannya Putri Cendrawati sebulan? Kok bisa mentransfer uang ratusan juta bulanan gitu ya untuk beberapa dapur gitu. Di Magelang sekian ratus juta, di Jakarta sekian ratus juta. Sementara itu, kuasa hukum Riki Rizal, Erman Umar, mengatakan rekening tersebut bukan rekening pribadi masing-masing ajudan, tapi yang berhak melempar duit adalah Putri Cendrawati, bukan ajudan. Ujar Erman Umar, seperti dikutip dari kompas.com selasa 13 September 2022. Aliran dana di rekening ajudan Sambo diakui oleh PPATK telah ditelusuri untuk kepentingan penyidikan Polri. Penyidiklah nanti yang menindaklanjuti, karena mereka yang punya kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Lalu, PPATK sebagai FIU menelusuri saja aliran dana yang ada tadi. Jadi, aliran dana siapa saja yang sudah ditelusuri oleh PPATK? Ya, aliran dana yang terkait tadi. Dengan konsep pulau de manis tadi, itu sudah termaktub di sana itu. Uang itu dari mana saja ke mana saja, itu tergambar. Saat ini, polisi belum mengungkap hasil penelusuran terhadap rekening milik para ajudan Ferdisambo, karena masih fokus pada penyelidikan kasus pembunuhan berencana Yosua. Tim Liputan, Kompas TV